Jangan sekali-kali mencoba untuk menyelam ke sumur purba terdalam ini Karena hingga saat ini belum ada seorang pun yang mampu menyelam sampai ke dasarnya Dulu pernah ada orang yang mencoba menyelam hingga ke kedalaman 285 meter Namun dia sendiri pun belum mencapai dasarnya Jadi apa dasarnya? Dan seberapa dalam dasarnya? Oke, mari kita selami fakta dan kisahnya Putar dulu intronya Sumur ini terletak di timur laut Tamaulipas, Meksiko Dia mengeluarkan air yang hangat Makanya banyak wisatawan yang berkunjung ke sana Nah, sebelum tahun 2006 Sumur Zakaton disebut-sebut sebagai sumur purba yang tidak berdasar Soalnya tidak ada manusia yang mampu sampai ke dasarnya hingga sekarang Walaupun ya manusia sudah berlomba-lomba untuk mencapai dasarnya Disebut sumur purba bukan berarti dibuat oleh manusia purba ya Tapi sumur ini terbentuk di jaman purba dan terbentuk oleh alam Kelumuan biasa menyebutnya dengan sinkhole Kira-kira seperti ini ilustrasinya Seiring berjalannya waktu, batuan diatasnya runtuh dan menciptakan ruang kosong yang sangat dalam Setelah diteliti, ternyata sumur tersebut mengandung sulfur yang berbahaya Orang-orang bisa keracunan bila menghirupnya Apa? Konon, makhluk hidup pun bisa mati jika masuk ke sumur tersebut Tapi entah karena belum tahu atau memang tidak mau tahu Sebab banyak penyelam yang tetap berlomba-lomba menjadi penyelam terdalam Itu apakah karena ambisi untuk memecahkan rekor Atau didorong oleh rasa kepenasaranan untuk mencapai dasarnya Eh, bisa jadi dua-duanya sih Penyelam Sage Axley Kita kenalan dulu dengan salah satu penyelam legendaris bernama Sage Axley Kita panggil saja dia Sage Sage, Sage, Sage Susah amat Sage ini adalah seorang guru matematika yang suka sekali menyelam alias scuba diving Di usianya yang masih terbilang muda Hastratnya menggebu-gebu untuk memecahkan rekor penyelam terdalam Dia mendatangi banyak tempat dalam untuk memecahkan rekor Sampai pada suatu hari Ia pertama kali menyelam ke lubang-lubang gua yang sangat indah Di situ dia semakin terobsesi untuk terus menyelam Dia jatuh cinta dengan olahraga satu ini Dia pun membentuk tim penyelaman Dan Sage menjadi senior yang sangat pro dalam bidang penyelaman ini Bayangkan saja Di usianya yang masih 23 tahun Dia sudah 100 kali melakukan penyelaman dalam gua Bahkan sebelum mencapai usia 40 tahun Dia sudah 4000 kali melakukan misi penyelaman Sombong amat Tapi di sini rekor yang ingin dia capai itu bukanlah menjadi yang tersering Tapi menjadi yang terdalam Dan itu adalah tantangan yang sangat beresiko Apalagi Sage ini menyelam hanya menggunakan peralatan penyelam biasa Seperti tabung oksigen, baju renang, dan lain-lain Dia nggak pakai kapal selam Sedangkan tubuh manusia itu kan sangat lemah Jika manusia memaksakan diri untuk menyelam ke kedalaman air Maka paru-parunya mendapatkan tekanan tinggi dari atasan Maksudnya tekanan air di atasnya Dimana tekanan air ini bisa menghancurkan organ dalam yang sangat lunak Berdasarkan riset, paru-paru manusia hanya dapat bertahan pada tekanan maksimal 3-4 atmosfer Atau setara dengan kedalaman A30-40 meter di bawah air Tapi bang, saya pernah baca tuh di koran tahun 2014 Ada Ahmad Gaber berhasil menyelam hingga ke kedalaman 332 meter Yang bener Oke, kita balik lagi ke Sage Hal yang ia takutkan saat menyelam di kedalaman yaitu Dekompresi Selain itu, manusia bisa pusing, kejang-kejang, berhalusinasi, dan bisa hilang kesadaran Inilah resiko yang paling tinggi dan sangat berbahaya Bayangkan aja, lu lagi menyelam di kedalaman Tiba-tiba malah gak sadar kalau lu ada di mana Dan malah lupa kalau lu berada di tempat yang berbahaya Dan harus naik ke permukaan secepat mungkin Saat kamu sedang berhalusinasi, bukannya naik ke permukaan Malah tinggal aja di situ Bangun-bangun udah mati Lah, yang gak bangun lagi dong Oke, kita kembali lagi ke Sage Sage pun mencoba menyelam hingga ke kedalaman 140 meter Dan sepertinya dia tidak merasakan pusing Dan masih bisa mengontrol kesadarannya Beda tuh sama penyelam lain Yang kayaknya sudah tidak tahan lagi Di lain waktu dan tempat Sage kembali berhasil memecahkan rekor menyelam terdalam Dan dia berhasil menyelam hingga ke kedalaman 240 meter Dia pun menjadi orang pertama dan satu-satunya Yang berhasil menyelam sedalam itu di tahun itu Bahkan hingga sekarang pun Hanya ada sekitar 20 orang saja Yang mampu menyelam sedalam itu Misi penyelaman Sumur Zakaton Tahun 1993 Jim Baudet Yaitu teman sekalibus partner menyelamnya Sage Menunjukkan tantangan baru Yang belum pernah ada penyelam Yang bisa menembusnya Tantangan itu adalah Sumur Purba Zakaton Mirip seperti Blue Hole Tapi ini letaknya berada di tengah hutan Beda sama Blue Hole Yang adanya di dekat laut Laut merah Tanpa AEO Sage langsung datang ke sana Dan begitu dia melihat lubang raksasa itu Dia langsung kegirangan loncat-loncat Seperti anak-anak yang baru dapat mainan Tapi untuk menyelami Singhole ini Tentu kita perlu riset yang lengkap pak Kata Jim Iya itu benar Jim Kata Sage Selama berhari-hari Dia pun mencari informasi dari ahli geologi Warga sekitar Dan para artis Semakin banyak informasi yang dia dapatkan Tentang Sumur itu Semakin ragu pula hatinya untuk menyelam Saat dia pulang ke rumah Sage sempat merenungkan Sumur Purba itu Dan juga merenungkan risiko-risiko yang mungkin saja akan terjadi Jika dia nekat menyelam ke dasar Sumur Yang belum ia ketahui Di sini dia mulai berpikir Sepertinya Ambisi masa mudanya untuk memecahkan rekor dunia Kini sudah memudar Semangatnya pun tidak seperti dulu lagi Walaupun sebenarnya fisiknya masih sangat kuat Pikirannya terus-menerus dihantui oleh masa lalunya Memang sih dia selalu berhasil Tapi dalam beberapa misi penyelaman Dia hampir saja mati karena tekanan air Tubuhnya bergetar hebat Pengelihatannya memudar Dan jadi lemes banget Kayak burungnya Pak Johnny Belum makan Saat itu Sage seketika memikirkan masa lalu dan masa depannya Jika seandainya dia tidak berhasil di misi kali ini Maka tidak ada lagi masa depannya Sempat terbesit niat untuk membatalkan penyelaman ini Tapi tim ekspedisi sudah terlanjur dia bentuk Maka dari itu Sage mengumpulkan para tim Karena tidak ingin mengecewakan timnya Sage berkata Kita akan pergi ke sumur purba itu tanggal 6 April 1994 Asik Iya deh asik Tapi kayaknya misi penyelaman ini adalah misi penyelaman saya yang terakhir Para timnya heran dong Apa maksudnya? Maksudnya setelah melakukan penyelaman ini Sage mungkin akan menikmati masa tuanya tanpa mengejar rekor dunia Itu niatnya Setelah informasi tentang sumur itu didapatkan Sage pun membagi tugas pada timnya Ada yang ditugaskan membantu menyelam Ada yang berjaga-jaga di permukaan Dan ada pula yang menyiapkan perbekalan Alias menyiapkan makanan Eh Dia yang menyiapkan makanan Tapi dia juga yang memakannya Beberapa wartawan juga sempat datang untuk meliput Sage pun mulai masuk Tapi masuk lewat mulut sumur yang sangat terjal Kelihatannya sangat berbahaya pak Dia pun mencari jalur lain yang lebih aman Yaitu dia harus menyelam lewat saluran mata air sejauh 180 meter Bukannya itu lebih berbahaya ya Iya juga sih Dahlah terlangur Sebelum menyelam ke dasar Tidak lupa mereka mengaitkan dua tali di permukaan Sehingga saat mereka nyasar Tinggal tarik talinya Di permukaan air Jim dan Sage terlebih dahulu melakukan pemanasan Tarik napas Tahan Dan buang Abis itu diambil lagi Setelah dirasa tubuhnya siap Mereka pun mulai menyelam Kejadian ini terjadi pada pagi hari Tepatnya jam 9 lewat 45 menit Mereka pun turun secara tidak perlahan Dia menembus kegelapan dengan kecepatan penyelaman sekitar 30 meter per menit Rencananya saat Sage sudah berhasil menyentuh dasarnya Dia akan langsung naik ke permukaan Karena kan targetnya cuma itu Mencapai dasar dan menyentuhnya Di kedalaman 90 meter Semuanya masih berjalan normal Mereka terus turun Sampai di kedalaman 200 meter Jim mulai merasakan tubuhnya bergitar hebat Rasanya dia mulai tidak tahan Nah kondisi disana itu cukup gelap ya Yang kelihatan hanyalah lampu center mereka Jim mau minta tolong ke Sage Tapi Sage terus turun ke bawah Dan tidak menghiraukan Jim Mau teriak Tapi kan dalam air Emang bisa ngomong Please help me Jim jadi bingung dong Mau minta tolong ke atas Jaraknya 200 meter Dan kalaupun dia sampai naik ke permukaan Itu artinya misinya tidak sesuai rencana Akhirnya dia pun memaksakan diri Untuk turun lebih dalam Sementara itu di permukaan Para tim terus mengawasi pergerakan dua tali Yang terhubung ke masing-masing Jim dan Siapa tadi namanya? Bagong apa? Sage Sementara itu di permukaan Para tim terus mengawasi pergerakan dua tali Yang terhubung ke Jim dan Sage Mereka juga memperhatikan Gelembung-gelembung Yang muncul dari tali itu Jika gelembungnya ada Itu artinya mereka masih bernapas di bawah sana Disitu tali milik Jim Tampak bergelembung Tapi tali milik Sage Tidak mengeluarkan gelembung Beberapa orang mulai panik Tapi mereka berusaha berbaik sangka Mungkin gelembungnya nyangkut Sampai di kedalaman 270 meter Kondisi Jim makin parah Jim terkejut Saat dia melihat indikator tabung oksigennya Yang ternyata hanya tersisa 1000 PSI Dan jika sampai tekanannya turun ke angka 500 PSI Maka oksigennya sudah tidak bisa lagi ia hirup Tanpa pikir panjang Jim pun menggembungkan alat apungnya Dan langsung mengambang ke atas Jim sendiri sudah tidak bisa lagi mengira-ngira Dimana lokasi Sage berada Mereka terpisah jauh Sekarang semua mata tertuju pada tali milik Sage Mereka berharap tali itu akan menjadi tegang Dan ada tarikan dari bawah Tapi nyatanya tali itu tetap lunglai Dan tidak ada respon dari Sage Melihat tidak ada respon dari Sage Tim di permukaan pun segera menyelam Menyusuri tali milik Sage Agar bisa menemukannya Namun belum sampai di kedalaman 100 meter Mereka tidak kuat Dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan dari Sage Lampu senternya pun tidak kelihatan dari kedalaman 100 meter Artinya keberadaan Sage sangat jauh di bawah air Mereka pun naik dengan perasaan sedih Kenapa tidak ditarik saja talinya bang? Yang tidak tahu Kok tanya saya? Setelah Jim berhasil diselamatkan ke permukaan Sekarang tali Sage akhirnya akan ditarik Sedikit demi sedikit tali itu digulung Dan betapa terkejutnya mereka semua Karena di ujung tali itu sudah ada tubuh Sage yang sudah tidak bergerak Dan setelah diperiksa jantungnya sudah tidak berdetak Alias Sage sudah meninggal dunia Para tim pun menangis Dan tidak menyangka akan kehilangan penyelam legendaris di masa itu Mereka pun tersadar Bahwa ternyata ini benar-benar menjadi momen terakhir bagi Sage untuk menyelam Beliau pun dimakamkan dengan layak di pemakaman Tidak ada yang tahu pasti Apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh Sage di bawah sana Soalnya action cam yang biasanya dipasang di kepala penyelam Masih jarang di masa itu Mau pasang kamera pengantin kan ya Nggak mungkin juga Setelah kejadian itu Penyelam lain berpikir dua kali kalau mau menyelam di sumur itu Apalagi kan airnya mengandung mineral dan sulfur Sehingga membuat eksplorasi di sumur ini sangat berbahaya Makanya hingga sekarang pun Masih belum ada tuh manusia yang bisa mencapai dasarnya Dan kayaknya Nggak ada sih yang mau Jangan mau loh Maka dari itu misterinya pun masih terus menjadi perbincangan di kalangan warga Ada yang bilang sumur itu tidak ada dasarnya lah Tembus ke jonggol lah dan lain-lain sebagainya Tapi ilmuwan yakin pasti sumur itu ada dasarnya Nah untuk membuktikannya di tahun 2006 Ilmuwan mengarahkan robot penyelam untuk mencari dasarnya Dan benar saja dasar sumur itu ditemukan pada kedalaman 335 meter Dengan ketinggian air 319 meter Sedangkan Jim saat itu menyelam sampai ke kedalaman 285 meter Artinya nyelam 30 meter lagi udah sampai tuh ke dasar Atau bisa jadi Sech sebenarnya sudah berhasil sampai duluan ke dasarnya Namun tidak diketahui Karena beliau kan sudah kehilangan nyawanya di bawah sana Apemirsa yang merinding Itulah tadi kisah nyata yang mungkin bisa membuat bulu kudukmu berdiri Terima kasih telah menonton Oh iya jangan lupa cek juga kisah-kisah memerindingkan lainnya di channel ini Tonton tuh semua Jangan nonton doang Subscribe dong Terima kasih telah menonton